Halo semua, kami dari tim PKMKI akan menjelaskan mengenai Airable. Airator mikrobubble hemat energi berbasis Internet of Things sebagai solusi kualitas air tambak di Indonesia. Airable merupakan airator yang menghasilkan mikrobubble atau gelembung-gelembung berukuran mikro yang digunakan untuk meningkatkan kadar oksigen terlarut pada tambak udang. Berikut ditunjukkan gambar desain airable. Terdapat panel surya yang menghasilkan energi secara off-grid. Kemudian 2 baterai aki 45Ah dan 60Ah yang cukup untuk kebutuhan 24 jam per hari. Kemudian panel listrik tempat komponen-komponen elektronik. Selain itu juga ada pompa udara yang mensuplai udara dan dialirkan menuju air ration disk untuk menghasilkan mikrobubble. Secara lebih dalam lagi, airator ini dilengkapi dengan beberapa sensor seperti sensor TDS, dissolve oksigen, temperatur, dan pH sebagai data input kualitas air tambak. Kemudian terdapat controller untuk mengendalikan dan mengirimkan data. Kemudian juga ada outputnya berupa pompa dan air ration disk untuk mensuplai oksigen, dan aplikasi IoT untuk monitoring dan kontrol. Kemudian berikut adalah beberapa bahan pilihan yang kami gunakan untuk membentuk bentuk utamanya. Di antaranya adalah besi siku, panel box besi, pelampung, dan air ration disk yang tentunya sudah sesuai dengan standar S&E yang berlaku. Berikut adalah beberapa standar S&E yang kami gunakan untuk pelampung, besi siku, panel listrik, dan air ration disk. Di samping itu, dalam hal sistem dan komponen elektrik, kami juga sudah menggunakan kabel AWG, instalasi PLTS, dan baterai aki yang sesuai dengan standar S&E. Kemudian kami juga sudah melakukan pemilihan komponen elektrik yang sesuai. Sebelumnya, sudah dilakukan kalibrasi sensor dan pengujian sensor untuk memastikan apakah sensor bisa digunakan dengan baik. Dari pengujian yang telah dilakukan, didapatkan akurasi sensor yang tinggi. Cara kerja air able ditunjukkan sebagai berikut. Air able diletakkan di atas permukaan air tambak, sehingga akan mengapung karena terdapat pelampung. Air able menggunakan panel surya secara off-grid untuk memenuhi kebutuhan energi selama 24 jam. Panel surya yang digunakan sebesar 300 Wp. Terdapat sistem manajemen 2 baterai untuk pengoptimalan penyimpanan energi. Pada sistem ini, sistem akan memilih baterai mana yang digunakan untuk charge dan baterai mana yang digunakan untuk discharge. Hal ini merupakan upaya untuk melakukan charge dan discharge secara bersamaan dengan baterai yang berbeda. Sehingga air able tetap bisa menyimpan energi di baterai lainnya ketika baterai yang satu digunakan untuk discharge. Selain itu, dengan sistem ini bisa mencegah overcharge dan undercharge pada baterai. Air able menghasilkan udara micro bubble dengan cara aeration disk diberi suplai udara oleh kompa udara. Selain itu, air able disertai dengan sensor-sensor kualitas air yang mendeteksi setiap detiknya. Beberapa sensor yang digunakan diantaranya adalah sensor temperatur, pH, salinitas, dan dissolve oksigen. Air able menggunakan sistem IoT untuk memonitoring dan mengontrol melalui aplikasi. Hal ini merupakan upaya untuk mempermudah petani tambak dalam mengamati dan mengatur aerator dari jauh. Skema sistem secara keseluruhan ditunjukkan seperti pada gambar di atas. Seluruh data sensor akan dibaca oleh Arduino Mega, kemudian berdasarkan pembacaan sensor VOLTEX, Arduino akan mengatur relay untuk mengubah penggunaan baterai. Sedangkan berdasarkan pembacaan sensor diesel oksigen, Arduino Mega bisa mengatur besar kerja pompa dengan bantuan dimmer. Untuk membantu dalam terhubung dengan internet dan mengirimkan data pada platform IoT, diperlukan bantuan mikrocontroller ESP8266 karena sudah dilengkapi dengan modul Wi-Fi. Sehingga Arduino dan ESP8266 selalu terhubung untuk interaksi data. Kemudian ESP8266 akan mengirimkan data ke aplikasi Blink melalui internet. Di samping itu, aplikasi Blink juga bisa memberikan perintah untuk mengatur aktuator-aktuatornya. Berikut adalah tampilan aplikasi dari Airable. Terdapat tombol on-off untuk mode otomatis. Ketika dalam keadaan otomatis, kita tidak perlu mengatur secara manual besar kerja pompa. Kerja pompa akan disesuaikan secara otomatis untuk bisa menyesuaikan set point dari Hidesolve Oksigen. Sedangkan ketika tidak dalam keadaan otomatis, kita perlu mengatur kerja pompa secara manual melalui dimmer. Kemudian terdapat tombol on-off pompa. Tombol ini digunakan untuk langsung mematikan pompa ketika terjadi keadaan darurat. Kemudian bisa menghidupkannya kembali. Kemudian terdapat indikator SOC baterai 1 dan 2 untuk mengetahui SOC baterai saat ini. Kemudian terdapat pengatur dimmer untuk mengatur kerja pompa. Pengatur dimmer ini memiliki rentang dari 0 sampai 100% dan bisa digunakan ketika mode otomatis dalam keadaan off. Dan yang terakhir, terdapat indikator parameter-parameter kualitas air. Sehingga dapat disembuhkan bahwa Airable memiliki beberapa spesifikasi dan keunggulan alat sebagai berikut. Terdapat panel surya dengan kapasitas 300 Wp. Kemudian micro bubble dengan diameter 50-120 µm. Kemudian kapasitas pompa yang bisa mensuplai udara sebesar 65 liter per menit udara dan bisa menyesuaikan dengan kondisi air. Kemudian disertai dengan IoT monitoring. Kemudian terdapat 2 baterai dengan kapasitas 60Ah dan 55Ah. Dan juga terdapat sistem keamanan instalasi listrik. Kemudian kerja Airable terhadap tambah udang fename sudah disesuaikan dengan standar S&E mengenai pemeriksaan produksi udang fename. Dan berikut adalah perbandingan Airable dengan produk lainnya. Airable memiliki fitur yang lebih lengkap dibandingkan dengan 2 produk lainnya. Sekian penjelasan mengenai Airable, terima kasih dan sampai jumpa.